Sehari jelang berakhirnya masa pendaftaran online JPNS tahun 2024 berakhir, jumlah pelamar secara online naik cukup signifikan. Kaban BKPSDM Tempo mengaku, diperbolehkannya matrai konvensional menjadi salah satu penyebab utamanya. Sehari jelang berakhirnya masa pendaftaran online calon pegawai negeri sipil atau JPNS tahun 2024 ditutup, tepatnya pada selasa 10 September 2024 pukul 00.00, jumlah pendaftar JPNS di Kabupaten Tebo naik cukup signifikan. Saat dikonfirmasi 9 September 2024, Kaban BKPSDM Tebo Erlinda mengaku, pada Jumat lalu ada 1.090 pelamar online terdaftar, namun saat ini telah mencapai 3.500 pendaftar, sementara yang sudah submit sekitar 2.506 pendaftar. Lanjut Erlinda salah satu penyebab utama membeludaknya pelamar JPNS secara online di Tebo, karena aturan terbaru dari pemerintah pusat yang memperbolehkan mendaftar menggunakan matrai tempel atau konvensional. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah, mengingat masih ada waktu satu hari pelamar JPNS untuk mendaftar. Dengan hari ini sudah 3.500 pendaftar, yang sudah submit 2.506 pendaftar. Kalau dari beberapa waktu yang lalu, dari tanggal 5, itu pergerakannya melambat, karena mungkin ada terkait dengan masalah pematerai. Sekarang kan sudah ada petunjuk bisa menggunakan materai secara konvensional, jadi melonjak dari 1.090 beberapa hari yang lalu, sekarang sudah 3.500an sekian. Sementara itu, Kabupaten Tebo membuka JPNS tahun ini khusus tenaga teknis sekitar 150 kuota. Untuk itu, ribuan pelamar ini nantinya akan berkompetisi untuk mendapatkan kuota yang tersedia. Tahun ini tes komputer asis tes atau CAT akan dilaksanakan di kota Jambi, yang difasilitasi oleh pemerintah pusat.